Soekarno begitu, Soeharto begitu, Pak SBY, 10 amat, sayangnya Pak Habibie hanya satu setengah tahun, walaupun berhasil memperbaiki ekonomi dan demokrasi. Dari sini adalah permainan demokrasi lagi, permainan footing. Hanya karena di MPR-nya, footing kelompok jatuhlah, walaupun telah berjasa memperbaiki politik dan ekonomi. Jadi demokrasi juga mempunyai akibat sendiri. Jadi Pak Habibie membangun demokrasi, tapi kena juga sama dengan demokrasi itu. Surat terbanyak di MPR tahun 1999. Jadi demokrasi, satu sistem yang bisa berakibat positif bisa berikan negatif, tergantung siapa yang pakai. Sekarang juga begitu. 10 tahun, ini lebih cepat yang terjadi sekarang ini. Burung 10 tahun, sudah bermasalah demokrasi kita di Indonesia ini. Dengan segala macam masalah. Berbicara tentang dinastilah, berbicara tentang nepotisme. Lebih cepat daripada pemerintah-pemerintah sebelumnya. Mungkin tidak berpikir dinastik. Pak Harta juga tidak. Walaupun ditutup Menteri Sosial beberapa bulan. Tapi tidak berarti hanya Menteri saja tidak mahu kekuasaan. Ini kondisi yang kita. Nah, kenapa itu terjadi? Karena setiap pemerintahan, demokrasinya akan hilang. Kalau dua krisis terjadi bersamaan. Tahun 1966, krisis politik, kena kekuasaan terlalu dipegang dan banyak orang marah karena banyak ditangkap, macam-macam-macam. Bersamaan datanya krisis ekonomi. Harga BBM naik waktu itu, harga tarif berbesar naik, maiz no marah. Jadi dua krisis bersamaan timbul. Politik terjadi, ekonomi terjadi waktu yang bersamaan, atau saling mempengaruhi, maka jadulah suatu pemerintahan. Artinya, demokrasinya tidak jalan, tujuannya tidak jalan, yaitu kesejahteraan. Apa yang terjadi di 1998? Juga hal yang sama. Pakarto mulai otoriter, sebelumnya juga terjadi. Pada yang sama, krisis ekonomi dunia, ASEAN, monoter, rupiah Rp18.000, harga-harga bahan mahal. Terima kasih telah menonton!